Halo selamat datang di channel akang sharing bersama saya Ridho buat kamu nih pengguna Android TV ataupun Google TV ya pernah nggak sih kalian sudah download APK di handphone kalian kemudian mau di install di Android TV ataupun di Google TV kalian lalu muncul tampilan seperti ini there was a problem parsing the package kenapa seperti ini masalahnya apa yuk kita cari tahu masalahnya apa oke pertama-tama akang akan menampilkan layar handphone akang ke Android TV ini ini adalah tampilan handphone akang ya jadi disini kalian ambil handphone kemudian kalian buka Play Store dan kalian install yang namanya ini APK analyzer nah ini publisher itu Martin STYK kemudian kalian open Oke jadi tampilannya seperti ini ini adalah APK analyzer nah kemudian kalian cari dengan memilih menu yang titik tiga ini di pojok kanan atas yang ini ya kalian pilih ini kemudian kalian analis APK from external file nah dan kalian pastinya harus tahu file APK yang sudah dikirimkan ke Android TV contohnya ini di sini ya kom.google.5.mop spaceship.com.google.com.google.play handphone juga kalau itu yang ini kita open dulu nah disini akan tampil ya versi name ini ya versinya sama ya 104762 oke jika sudah sama kalian scroll ke bawah dan cari min version ini jadi ini adalah minimal version android OS yang harus kalian gunakan untuk dapat menginstall aplikasi ini disini minimal version OS android nya yaitu android 10 atau android Q jika kalian sudah tahu apk ini minimal version nya android berapa kalian cek lagi di android tv kalian android tv kalian pakainya android versi berapa dengan cara kalian masuk ke home kemudian kalian masuk ke sorry kita geser dulu layar handphone nya ke kiri seperti ini kemudian kalian pilih yang ini android setting kemudian kalian pilih device preference dan kalian pilih about nah kalian cari version menu version ternyata versi android tv nya itu android 9 atau di bawah dari minimal version nya dan bisa dikatakan apk ini tidak akan bisa terinstall di android tv kalian oke nah untuk memperbaiki masalah ini kalian harus mencari versi di bawah ini di bawah aplikasi si google android apps ini ya dengan cara bagaimana kalian bisa cari versi di bawahnya yang ini kan 1.0.547 ya kita cari yang versi bawahnya disini kebetulan akang sudah mendownload versi bawahnya yaitu yang di atas ini nah ini 1.0.4155 yang ini nih kalian bisa lihat ini versi bawahnya dan kalian cek bawahnya nih minimal version android 9 atau pi jadi sama ya dengan android tv nya dan akang juga sudah mengirimkan file apk yang ini yang versi 1.0.415 di android tv nah yang atas ini share dulu layar handphone nya ini ya jadi yang atas dan kalian bisa identifikasi nih apk ini akan bisa di install dengan melihat icon nya yang ada di kiri jadi sebelum nama kan ada icon tuh sebelum com.google ada icon biru kayak gitu nah kalau sudah ada icon seperti ini dipastikan apk tersebut bisa di install di android ataupun google tv kalian kita coba tes ya kita klik ok paket installer kita adjust ons nah seperti ini ya jadi bisa di install tinggal klik install kita matikan dulu layar handphone nya nah seperti itu jadi buat kamu nih yang baru pakai android tv ataupun google tv dan ataupun kalian yang sudah lama menggunakan android ataupun google tv ya tapi saat install apk muncul masalah tersebut kalian bisa menggunakan cara yang tadi akan jelaskan jadi semoga cara ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan bisa lebih baik lagi mencari apk yang sesuai dengan android ataupun google tv kalian oke cukup sekian sharing informasi kali ini jangan lupa like komen dan subscribe untuk mengembangkan channel akang sharing dan see you next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati